Bawasul Kalimantan Selatan menggelar selamatan luas yukuran formasi baru Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan lengkap berjumlah 5 orang gelaran sekaligus perkenalan formasi baru ini ditandai dengan pemotongan tumpeng di aula Bawasul Kalimantan Selatan Jalan R.E. Marta Dinata Bajar Masin Tengah Jelang Tengah Hari Senin 31 Juli 2023 Bawasul Kalimantan Selatan menggelar selamatan luas yukuran formasi baru Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan lengkap berjumlah 5 orang gelaran sekaligus perkenalan formasi baru yaitu Ketua Bawasul Kalimantan Selatan Aris Mardiono Koordinator Divisi Hukum Luan Penyelesaian Sengketa Ahmad Muhlis Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Datawan Informasi Muhammad Radini Koordinator Divisi SDM Organisasi Wandiklat Desrizal RRD serta Koordinator Divisi Pencegahan Parmas Wan Humas Tessa Aji Budiono ditandai dengan pemotongan tumpeng di aula Bawasul Kalimantan Selatan Jalan R.E. Marta Dinata Bajar Masin Tengah Jelang Tengah Hari Senin 31 Juli 2023 Ketua Bawasul Kalimantan Selatan Aris Mardiono W.T.Koni Prima TV berharap dukungan Sekretariat Bawasul Kalimantan Selatan One Media serta elemen di Banua untuk menciptakan pemilu 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pemilu terbaik sepanjang Indonesia Merdeka Alhamdulillahirrahmanirrahim setelah tanggal 26 yang lalu dua orang agota Bawasul Provinsi Kalimantan Selatan penambahan itu sudah dilatih oleh Bawasul Provinsi Kalimantan Selatan dan hari ini kita silaturahmi sekalipun perkenalan di internal Bawasul Provinsi Kalimantan Selatan sekalipun sudah memencinkan antara koordinatnya dengan Sekretariat yang men-support tugas-tugas di masing-masing divisi. Nah, dengan formasi yang ada menurut saya itu sangat ideal karena kita punya dua orang master hukum yang memiliki hukum sekitar dan juga penahanan pelanggaran dan ada kawan kita yang tambahan baru yang ahli master di bidang manajerial juga kita dapur untuk menjadi board di SDF dan ada Pak Besar yang menunggu juga aktif di pendidikan, mencerdaskan anak bangsa dan itu cocok untuk pencegahan rupas dan pakmas sehingga bisa meningkatkan partisipasi publik dalam hal pengawasan pemilu yang mudah-mudahan dengan support sekretariat dan tonton media juga publik banyak elemen pemilu tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pemilu yang terbaik sepanjang yang ada seberdekat. Sementara itu Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan, Tengku Dasyaka Putra memadahakan, Kalimantan Selatan merupakan paling cepat menentukan ketuawan koordinator divisi sehingga bisa meninik lanjuti setiap tahapan pemilu 2024 dengan baik. Kita masuk ke provinsi yang paling cepat ya ketika selesai pelatihkan kemudian teman-teman kebocan ini duduk pleno dan termasuk kita yang paling cepat provinsi untuk menentukan ketua beserta para korid dan juga untuk pembagian wilayah dan kita yakinlah bahwa pembentukan ketua dan para korid ini sesuai seperti yang disampaikan ketua tadi tentu ini menambah energi bagi kami kami yakin dan percaya bahwa nantinya tentu kami akan dituntun akan diberikan arahan secara konkret sehingga kita bisa meninik lanjuti setiap tahapan kepemiluatan berdasarkan arahan dari ketua maupun para pembeta bawah seluruh provinsi Kalimantan Selatan.